Terima kasih telah menonton Dengan kemenangan ini, Rans Cilegon FC langsung memimpin klasemen grup dengan raihan 3 poin Sementara Persis Solo berada di posisi keempat Berikut ulasan lengkap pertandingannya Babak pertama Di awal babak pertama, Rans Cilegon mendapat tekanan langsung dari serangan para pemain Persis Solo Ketika waktu baru berjalan 1 menit, gawang Rans Cilegon hampir saja kebobolan Sebuah tendangan bebas yang keras dari kaki Ferdinand Sinaga langsung menancap ke arah gawang Kartika Aji Sayangnya, tangkapan keeper Rans Cilegon masih bisa mengamankan si kulit bundar Pada menit ke-9, gol pertama Rans pun tercipta Berawal dari sebuah tendangan bebas dari Asri Akbar ke arah kotak penalti Bola langsung ditantuk El Loco Gonzalez ke arah sudut kanan menjebol gawang Persis Solo Sehingga kedudukan sementara Rans unggul 1-0 Tidak lama berselang, anak-anak Asuhrah Medarmawan ini mampu kembali menggandakan kemenangannya Kali ini, berawal dari sebuah skema serangan dari sisi kanan Umpan datar dari Junjun Junaidi dikonversi menjadi sebuah gol Dengan sebuah tendangan keras mendatar dari rival Lastory Yang tak mampu ditepis penjaga gawang Wahyu Tri Mugroho Skor sementara 2-0 untuk kemenangan Rans Tertinggal 2 gol, membuat Laskar sambernyawa bangkit menyerang Dan akhirnya mereka menghasilkan peluang di menit ke-21 Sayangnya, tendangan bebas dari Irfan Bahdim masih terlalu jauh dari Mr. Gawang Keeper Kartika Aji Terlalu asyik menyerang, anak-anak Asuh Eko Purjianto ini malah kebobolan lagi Berasal dari sebuah counter attack Umpan dari Junjun Junaidi ke dalam kotak penalti Berhasil ditanduk oleh El Loco yang berdiri bebas tanpa kawalan Menjebol gawang Persis Solo untuk yang ketiga kalinya Skor sementara Rans unggul 3-0 Pada menit ke-30 Serangan bertubi-tubi Laskar sambernyawa Akhirnya membuahkan hasil untuk memperkecil ketertinggalan Kali ini, umpan Abdul Lestaluhu dari arah sisi kiri Mampu ditanduk Beto ke arah Gawang Yang tak bisa ditepis Keeper Kartika Aji Sampai turun minum Skor bertahan sementara 3-1 untuk keunggulan Rans Jilgon FC Babak kedua Di awal babak kedua Persis Solo yang sudah tertinggal 2 gol dari Rans Mencoba untuk mengejar ketertinggalannya Serangan demi serangan Terus dilancarkan klub milik Kaisang Pangarp ini Selang 4 menit lepas turun minum Beto mampu menggandakan golnya Memanfaatkan umpan manja ke arah kotak penalti dari arah Penta Beto berhasil menandung si kulit bundar ke arah pojok kiri Gawang Kartika Aji Skor sementara 3-2 Masih untuk keunggulan Rans Tapi ingin lawan mengejar ketertinggalannya Kali ini Rans mulai bangkit mengobrak-kabrik pertahanan lawan Hasilnya Rans mampu menambah lagi kemenangannya menjadi 4-2 Kali ini gol berasal dari tendangan keras kaki El Loco Gonzalez Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti Hasil umpan sundulan manja dari Jujun Junaidi El Loco kali ini layak dijadikan man of the match Atas penampilan gemilangnya di pertandingan ini Makin tua dia makin moncer Persis Solo yang sudah semakin tertinggal tak mau menyerah begitu saja Mereka tak henti-hentinya terus menggempur pertahanan lawan Aksi jual beli serangan pun tercipta Dan hasilnya Persis mampu mencetak gol kembali Kali ini umpan silang dari Miftahul Hamdi dari sisi kanan Mampu dilesakan Irfan Jauhari ke arah jaring gawang Kartika Aji Skor sementara Rans masih unggul 4-3 atas Persis Solo Di masa injury time babak kedua Sebenarnya Persis Solo mampu menciptakan gol lewat kaki Beto Namun sayangnya Beto sudah berada pada posisi offside ketika menerima umpan sundulan dari kawannya Sehingga wasit menganulir gol yang tercipta Sampai peluit terakhir dibunyikan Rans Cilegon FC unggul 4-3 atas Persis Solo Hasil dari pertandingan ini membuat klasemen sementara di grup X Rans memimpin di posisi pertama Sementara Persis Solo berada di posisi keempat Sama Pak Ustadz Hanan Ataki Sebelum Rans lawan Persis mau berdoa dulu Mas Kesang aku berdoa dulu ya Salam juga dari Pak Ustadz buat Mas Kesang Marina Sampai pelatih Sampai pelatih Jangan lupa Sampai pelatih Sampai pelatih Sampai pelatih Terima kasih.